Menurut saya, Wakil Ketua DPRRI Fahri Hamzah dikecam oleh pengguna sosial media. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Tezar Aditya. Silahkan Tezar. Ya Wiki, kami memiliki sejumlah informasi dari DPR dan juga dari dunia hukum. Yang pertama adalah terkait dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dikecam oleh sejumlah pengguna media sosial. Dalam cuitannya di Twitter, Fahri menyebut bahwa warga negara Indonesia mengemis menjadi babu di negeri orang. Anak bangsa mengemis menjadi babu di negara orang lain dan pekerja asing meraja lela. Begitu isi lengkap cuitan Wakil Ketua DPRRI Fahri Hamzah yang kontan saja menuai banyak kritikan dari netizen. Menteri Tenaga Kerja bahkan dari Koalisi 55 Organisasi Buru Migren Indonesia di Hongkong yang tergabung dalam lingkaran Aku Cita Indonesia. Mereka memprotes cuitan Fahri yang menyinggung soal babu di negeri orang. Ketua Laci Nur Halima menyatakan, cuitan Fahri Hamzah di media sosial dianggap merendahkan martabat pekerja Indonesia di luar negeri. Sementara itu Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai masalah cuitan Fahri Hamzah di Twitter bukan kewenangan DPR. Agus menilai Fahri Hamzah harus menyelesaikan urusannya secara personal. Saya merasa bahwa ini adalah khusus masalah Pak Fahri secara pribadi, bukan masalah ke-DPR-an. Kalau masalah ke-DPR-an tentunya saya wajib itu memberikan keterangan. Tetapi kalau ini masalah pribadi secara personal, rasanya tidak elok kalau saya memberikan keterangan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi. Bukan kali ini saja pendapat kontroversial dan kontraproduktif Fahri mengemuka di publik. Bahkan ia pernah diberhentikan oleh partai PKS yang menawanginya. Dorongan agar Fahri Hamzah mempertanggungjawabkan ucapannya itu atau mundur dari posisi Wakil Ketua DPR menguat. Semoga saja Fahri Hamzah dapat segera menyelesaikan masalah ini. Tim Liputan, Berita 1